Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Dalam segmen kali ini ada chef andalan Jawa Tengah yang akan menjawab satu pertanyaan dari beberapa vlog yang masuk ke Instagram kami. Siapa yang terpilih dan akan membuat apa chef andalan kita? Selengkapnya dalam TanyaDongChef. Halo Chef, aku pengen masak dessert coklat gitu. Rencananya pengen bikin surprise buat mamaku. Besok dia ulang tahun. Pengen bikin rumah, gimana ya Chef? Tanya dong Chef. Halo, apa khabar? Perkenalkan nama saya Chef Emy. Di sini saya akan menemani Anda di segmen TanyaDongChef. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di akunnya Nek Jateng yang bertanya tentang coklat. Siapa sih yang gak suka sama coklat? Anda penasaran? Ini dia bahan-bahannya. Pertama kita panasin pennya. Jangan lupa pakai ring ya. Kalau kita mau manasin coklat itu harus pakai ring. Agar coklat kita tidak gosong. Kita masukkan. Nah, sekarang coklatnya sudah mencair. Ini sudah selesai. Sekarang kita mulai cek tak aja ya. Sekarang kita masukkan ke cek takan. Satu cek tak aja. Lalu kita putar-putar biar merata. Cek takannya harus pakai plastik. Supaya dia kalau sudah kering bisa copot sendiri. Sekarang sudah merata. Sisanya kita kembalikan lagi ya. Ini bisa dimasukkan di lemari es sekitar 10 menit. Supaya dia kering dan bisa keluar dari kempaknya. Oke, sekarang kita bikin tahap selanjutnya ya. Bikin coklat mousse sama white mousse. Pertama kita panasin pen. Kita masukkan krim. Ini 200 gram. Sambil menunggu ini mendidih, kita siapkan coklatnya ya. Dan sekarang sudah mendidih. Lalu kita tuang ke dalam coklatnya. Lalu kita aduk-aduk ya. Ini perbandingan coklat sama krimnya itu satu banding satu ya. Nah, habis ini kita bikin krimnya ya. Kita tuangkan krimnya ke dalam bowl. Lalu kita kocok dengan mixer. Kecepatan kecil dulu ya. Habis itu naik dua. Lalu kita naikkan lagi kecepatannya ya. Kecepatan paling tinggi. Kita bagi dua. Saya mau bikin yang wek dulu. Wek mousse. Nah, sekarang sudah merata. Saya akan memasukkan ke piping bag. Kita simpan di killer dulu ya. Sambil kita membuat mousse yang oran. Nah, selanjutnya kita akan bikin oran mousse. Kita akan mencairkan gelatin di atas air mendidih ya. Dan gelatinnya juga dikasih air ya. Dicairin. Nah, sekarang airnya sudah panas. Sekarang kita panaskan. Nah, ini sudah mencair ya. Sekarang kita matikan apinya. Biarkan di sini saja. Karena kalau kita taruh di bawah, nanti dia beku. Sekarang kita bikin krimnya. Masukkan krim. Kita kocok ya. Dan kecepatan rendah dulu. Nah, ini sudah jadi. Sudah mengembang. Oke, kita pakai sari jeruk. Ini semacam kayak sirup. Sekarang kita masukin sambil diaduk-aduk ya. Jelatinnya kita ambil ya. Cara memasukkan jelatin, kita ambil adonannya sedikit ke jelatinnya. Kalau jelatin langsung masuk ke sini, ini biasanya pecah. Ini semacam kayak mancing dulu. Dipancing. Jelatinnya sudah merata. Sekarang kita masukkan ke adonan. Kita masukin lagi ke piping bag. Sekarang sudah jadi. Kita mulai mencekta. Ini harus dimasukkan ke freezer. Agar dia beku. Sekitar satu jam. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bikin isiannya. Masukkan gula. Kayu manis. Sambil menunggu ini mendidih. Saya akan memotong buahnya. Oke, sekarang airnya sudah mendidih. Langsung saja kita tuang ya. Karena ini buat isian, ini harus didinginkan di killer ya. Supaya kalau kita plexing, musnya tidak meleleh. Oke, sekarang kita plexing. Sekarang kita masukkan bergilir ya. Pertama saya coklat dulu. Terus yang white. Nah, ini saatnya kita nyobain. Rasanya musnya yang lembut. Buahnya yang seger. Itu enak banget kalau dimakan siang-siang. Poknya rasanya endes banget. Itu tadi tanya dong chef. Menjawab kebutuhan Anda adalah mengolah bahan masakan sederhana. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa langsung kirimkan vlog ke Instagram kami di appnet jatang. Terima kasih.